Oke, para rekan-rekan pelaku pastoral Sekus Kupan Agung Semarang kembali lagi dalam sesi kedua talk show ini. Ketika sesi pertama kita sudah bersama-sama mendengarkan tanggapan para narasumber Romo Deni dan juga Pak Vincent tentang tema kita. Menjadi semakin katolik, menjadi semakin apostolik dalam perubahan masyarakat. Kali ini kita akan bersama-sama, bersama dengan narasumber yang ketiga, yaitu Mbak Mega, kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana pengalaman Mbak Mega sebagai OMK, orang muda katolik, berada dalam perubahan masyarakat ini. Nah, sebelumnya sebagai informasi kita semua mengetahui bahwa hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa separuh lebih orang Indonesia ini adalah generasi X dan generasi Y, generasi milenial dan generasi silenial. Nah, sebagai perwakilan orang muda katolik, Mbak Mega akan menunjukkan kepada kita apa saja yang dialami sebagai orang muda katolik di dalam perubahan masyarakat itu. Oleh karena itu, silakan Mbak Mega, kita sama-sama ingin mendengar pengalamannya ya sebagai orang muda katolik di tengah perubahan masyarakat ini. Baik, terima kasih Mas Edy. Selamat malam Bapak Kadinal, Bapak Uskup, para Romo, Frater, Bruder, Suster, dan para pelaku pastoral. Selamat malam Mas Edy. Selamat malam juga. Nah, ini kita dalam perubahan yang terjadi di Marketing 5.0 ini kita mau sharing juga atas PPT saya ya. Mungkin di-sharing aja, di-share. Nah, ini saya sebagai pelaku OMK, sebagai anak muda dari segi anak muda. Nah, di sini yang pertama saya mau membahas dulu, yang pertama mereka yang berharap kepada Tuhan berjalan tanpa lelah. Ini adalah tema yang diadakan, tema hari orang muda 24 November 2024 nantinya. Bahwasannya orang muda ini disapa oleh gereja untuk terlibat aktif dan dalam masalah-masalah yang terjadi pada orang muda, dalam persiarahan mereka, itu jika mengikuti Tuhan Yesus, jika berjalan bersama Tuhan Yesus, apapun masalahnya itu penuh dengan sukacita. Pasti bisa menyelesaikannya, seperti itu. Nah, kita masuk ke dasar dulu mungkin Mas Edy ya. Oke, monggo. Oke. Next. Nah, ini dia. Marketing 5.0. Marketing 5.0 ini, sekali lagi, mereka itu muncul, teknologi ini muncul, karena adanya generasi Z dan generasi Alpha. Pemasaran itu selalu berevolusi, selalu update ya, selalu baru terus untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, pemasar ini terus melakukan inovasi, mengadopsi dari teknologi untuk melayani dua generasi ini. Sebutannya adalah revolusi marketing untuk kemanusiaan. Lalu, generasi ini lahir ketika internet itu menjadi arus utama. Maka dianggap sebagai penduduk asli atau digital native. Nah, seperti itu. Karena tidak memiliki pengalaman hidup tanpa internet. Mereka memandang teknologi itu sebagai bagian yang tak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Lalu, saat ini generasi Z melampaui generasi Y. Dan generasi Z ini, tahun 2025 itu akan menjadi sebagian besar, menjadi generasi yang terbesar di dalam tenaga kerja. Dengan demikian, menjadi pasar paling signifikan dalam produk dan layanan. Nah, seperti itu. Lalu, next. Nah, ini menurut penelitian. Kalau kita berjalan di... Kalau kita menghidupi di kegiatan-kegiatan kerja, mungkin mengemandangnya generasi Z ini sebagai anak-anak yang mut-mutan. Anak-anak yang kesenggol dikit, mereka pasti akan... Apa ya? Baper kalau zaman sekarang nih, Mas Edwi. Betul nggak? Oke, jadi uniknya, ini dari penelitian, uniknya jika ditinjau dari penggolongan generasi. Generasi Z dianggap sebagai generasi yang cukup rapuh dibandingkan beberapa generasi lainnya. Dan ini sudah ada penelitiannya menurut American Psychological Association tahun 2018. Jadi, generasi Z ini tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi dunia kerja. 34 persen, mereka tuh mengalami kecemasan karena kurangnya motivasi. Lalu, 17 persen memiliki rasa yang rendah diri. Jadi, nggak pede gitu lah bahasanya. Maka sekarang mental health ini lalu jadi tema yang cukup populer gitu ya. Betul, masih diinah itu dia. Jadi, kita tuh mental health dikit-dikit, nanti baper dikit-dikit. Ini gimana sih generasi Z ini? Lalu, tingkah laku generasi Z cenderung terbentuk akibat pengaruh media informasi. Sebagian dari mereka itu telah dihinggapi mental hedonis sehingga malas bekerja, sifatnya konsumtif, nah seperti itu. Lalu, generasi Z ini sangat melek teknologi dan informasi itu ada di mana-mana. Dari mereka lahir, tumbuh, dan berkembang di era teknologi ini. Lalu, mendukung pengembangan pemecahan masalah-masalah pada diri seseorang. Maka, tidak dibungkiri generasi Z ini disebut generasi yang sangat kritis. Kritis gitu, Mas Edy. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi, kita melihatnya ini sebagai peluang. Penelitian-penelitian yang saya tampilkan ini mungkin bisa menjadi opportunity baru untuk pastoral, untuk pemasaran, untuk bagaimana sih kita mendekati anak-anak yang sekarang ini mungkin mood-moodan itu. Nah, ini dia screen time. Ini dari IDN Media. Atau mereka tuh melihat handphone itu berapa lama sih? Nah, ini untuk anak muda sekarang ini, generasi Z. Mereka menggunakan media sosial itu sehari bisa lebih dari 3 jam, Mas Edy. Lebih dari 3 jam? Iya, betul. Dia cuma scrolling, scrolling, scrolling. Nah, kayak gitu. Nah, itu dia. Ini kan bisa menjadi keprihatinan, tapi bagaimana kita melihat ini menjadi peluang. Kayak gitu. Baik, lanjut. Nah, ini dia untuk penelitian dari Survei Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia atau APJI tahun 2024, bahwa generasi Z ini lebih tertarik video online saat mengunjungi konten internet hiburan. Gitu, Mas Edy. Jadi, 78,35 persen itu mereka lebih suka nonton video daripada literasi. Jadi, bagaimana ini kita itu mengubah yang tadinya berbentuk tulisan, yang tadinya dari bertemu langsung, merubahnya jadi lebih menarik lagi di video online. Kayak gitu. Baik. Terus, selanjutnya. Nah, seperti ini untuk penelitian menurut Survei Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024, bahwa setiap generasi memiliki prevensi yang berbeda-beda. Nah, generasi Z ini lahir di tahun 97 sampai 2012, atau usianya mungkin sekarang 27 ke bawah. Oke, ini platform favoritnya nih yang biasa dimainin, Mas Edy. Oke, apa saja ini platform favoritnya? Oke, ini ada Instagram 51,9 persen. Oke, Instagram. Facebook 51,6 persen, dan TikTok itu ada 46,84 persen. Nah, kita memandangnya ini sebagai peluang. Nah, bagaimana kita itu memasuki dunia-dunia mereka. Apalagi ini kan generasi yang tahun depannya itu akan paling besar gitu ya. Secara jumlahnya mereka akan paling besar. Baik, next. Nah, ini dia Mas Edy. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Lagi ngetrend ya sekarang. Ngetrend banget. Orang apa-apa dengan cat GPT, dengan Gemini. Iya, betul. Lalu bagaimana nih pengaruhnya kecerdasan buatan kepada OMK, yang dialami oleh Mbak Mega sebagai OMK dengan kecerdasan buatan ini? Oke. Oke, kecerdasan buatan ini kita semakin berkembang. Dan anak-anak muda sekarang itu melihatnya sebagai teknologi yang membantu banget nih. Malah mereka itu cenderung instan ya akhirnya. Nah, gimana sih kita itu memanfaatkan hal-hal fana duniawi ini untuk kemuliaan Tuhan. Gimana itu kita memprosesnya untuk pewartaan, untuk pelayanan, seperti itu. Jadi, cara kerja AI ini sebenarnya meniru bagaimana cara kinerja otak manusia. Jadi, sekarang yang serba bisa ini mereka bagaimana memanfaatkannya untuk masuk ke dunia kerja, seperti itu. Memudahkan mereka untuk melakukan banyak hal, seperti itu. Nah, meniru cara berpikir dan mengambil keputusan. AI ini membantu banget nih, kalau Gemini gitu, kita copywriting, menulis gitu, kita bingung gak ada ide. Kalau anak zaman sekarang burn out. Aduh, bingung banget nih mau ngapain. Mau dibikin naskah apa lagi, kayak gitu. Kita bisa cari ide nih dari chat GPT, kayak gitu. Nah, ini ada contohnya chat GPT yang mungkin bisa untuk ide juga untuk mas Toral. Ketika melakukan pembuatan konten atau konten planning, ternyata mereka burn out. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini saya tanya ke chat GPT aja, sopan santun banget nih. Tolong buatkan saya konten planning nih. Tiga kata kehidupan, kata tolong ini juga kita sampaikan ke chat GPT gitu ya. Betul. Nah, tolong buatkan saya konten planning untuk konten rohani selama seminggu pada tabel sheet. Nah, ini artificial intelligence ini benar-benar membantu nih, Mas Edy. Langsung dibuatin semua, tapi ini dijadikan referensi, inspirasi. Jangan dijadikan, diambil mentah-mentah, kayak gitu. Nanti kita malah nggak berpikir gitu ya, keadaan di luar sana itu seperti apa, cara kita untuk menyamakan, kayak gitu kan, perlu dipikirkan juga. Oke, artificial intelligence ini ada satu lagi. Nah, ini dia contohnya. Ini untuk pewartaan nih, Mas Edy. I will never leave you. Oke, ini salah satu contohnya adalah generator gambar AI. Ini bisa dicari juga di Google, teman-teman, kayak GPT, Gemini, itu bisa dicari semuanya. Lalu ini adalah contohnya, kalau kita udah bingung nih mau konten apa, asetnya habis. Nah, kita bisa minta di sini, langsung ketik aja Tuhan Yesus memeluk ke anak-anak, Tuhan Yesus memeluk mencari domba, atau gimana gitu ya. Ya, itu sudah ada dan dibantu oleh AI. Jadi, semuanya ini, apa ya, jangan sampai kita itu malah berhenti untuk pewartaan, pelayanan. Sebenarnya, kita terbantu banget tuh untuk teknologi yang sekarang ini. Betul, betul. Dan beberapa waktu yang lalu ketika menemani teman-teman OMK, lalu mereka mencoba mencari sejarah nama baptisnya, yang kadang-kadang mereka sendiri tidak apal tuh. Ternyata, Chad GPT sama Gemini ini lebih katolik daripada mereka gitu ya. Iya. Karena bisa menyajikan data yang lengkap, gitu. Iya, betul. Nah, ini menarik banget. Jadi, kita bingung nih mau naskahin apa nih tentang konten santau-santa. Kok nggak ada ya gambarnya apa pecah? Kita minta tolong aja ke AI. Jangan sampai kita itu mengedukasinya itu, apa ya, istilahnya terhambat. Karena yang sekarang ini udah saking majunya, malah sekarang nggak di pewartaan, nggak pelayanan, kayak gitu, Mas Edi. Baik, jadi kecerdasan buatan ini justru menjadi peluang, tidak hanya tantangan gitu ya, untuk kita mewartakan. Anak muda pun bisa terlibat dalam pewartaan, dibantu, ditopang oleh kecerdasan buatan ini. Nah, ini menarik sekali. Saya juga pernah punya pengalaman, begitu ya, ketika mau membuat cover buku, begitu, lalu tanya kepada AI, gitu. Dan dia bisa menggambarkan Yesus yang naik skuter, gitu ya. Dan ini kadang-kadang tidak mudah kita bayangkan, kita terpikirkan, tapi AI membantu kita dengan kreativitas yang tanpa batas, itu tadi. Betul sekali. Dan tadi Mbak Mega juga sudah punya pengalaman bagaimana membuat sebuah konten, begitu ya, dengan inspirasinya, idenya dari AI. Nah, tetapi catatan yang dari Mbak Mega tadi juga perlu kita perhatikan bersama, menarik adalah tidak bisa ditelan mentah-mentah, begitu ya. Baik, oke, ini menarik sekali. Nah, ngomong-ngomong Mbak Mega, kalau tadi Mbak Mega sudah mengalami tantangan dan juga melihat peluangnya, kira-kira Mbak Mega bisa mengajak rekan-rekan muda, seperti apa ini, di tengah perubahan zaman untuk bisa menjadi semakin katolik dan apostolik? Oke, kita sambil nge-share juga ya di BPT. Nah, ini tantangan sih, ini tantangannya Mas Edy. Nah, dengan banyaknya informasi yang sudah tersedia, kita itu anak-anak muda itu harus lebih teliti nih, dan bijak memilih informasi mana yang benar. Jangan sampai kita termakan hoax, seperti itu. Contohnya yang sekarang mungkin cekodam itu, Mas Edy. Lagi nge-trend ini ya, spiral gitu. Itu udah dari TK, di sekolah lain orang tua, kok percaya-percayanya gitu ya sama cekodam. Kodam saya apa? Malam-malam nggak bisa tidur, kodam saya apa? Kayak gitu. Betul, betul. Kayak gitu, itu jangan sampai teman-teman termakan oleh informasi-informasi yang ada di internet ini. Yang banyak sekali ini, harus dicari kebenarannya, harus dicari apa yang bisa dipertanggung jawabkan. Seperti itu, Mas Edy. Lalu yang kedua, tantangan mungkin kecanduan teknologi nih. Jadi membuat anak-anak muda itu tidak mau keluar dari zona nyaman, sehingga mereka melupakan prioritas utama. Oke. Jadi harusnya mereka keluar ke gereja, misal, ternyata malah mereka nonton dracor. Oke. Ini yang pilot aja ya bahasanya ya. Soalnya nonton dracornya nagih nih. Iya betul nih, ini episode-nya belum selesai nih. Nah gitu, nah itu kan kecanduan teknologi sebenarnya, kita melihatnya sebagai keprihatinan. Nah ini Paus Franciscus juga melihatnya anak-anak muda ini kok di depan layar terus, kayak gitu. Gimana mereka itu melihat keadaan sosial di luar sana. Melihat saudara-saudara mereka. Oke. Oke. Oke, lalu perkembangan saman ini bukan menjadi ancaman. Gunakan halvana seturut dengan ganda Allah. Nah ini bisa mengajak di pastoral anak-anak muda untuk menggunakan sosial media itu untuk pewartaan, untuk pelayanan seperti itu. Bahkan kita itu menggunakan postingan-postingan rohani seperti itu bisa mengingatkan nih orang-orang yang udah lama gak ke gereja. Anak-anak muda yang mungkin merasa gak apa ya, karena mereka kan krisis identitas ya. Lagi mencari jati diri. Gimana bisa merangkul lagi dari perkembangan internet ini. Oke. Oke, lalu mengedukasi kaum muda yang memiliki rasa penasaran kepada gereja dengan respon positif. Nah karena tadi penelitian kalau mengatakan anak muda generasi Z ini kritis, jangan sampai mereka itu bertanya kepada orang yang ada di gereja atau dimanapun itu bertanya lalu tidak diberi jawaban yang apa ya, yang enak gitu loh. Iya, jadi jangan sampai mereka itu akhirnya berhenti di situ. Jangan sampai apa yang rasa penasaran, rasa ingin tahunya itu cuma sampai situ saja. Nah kayak gitu. Jadi jika ada anak muda yang di luar sana ingin tahu lebih lanjut, ya dijelaskan aja dirangkul. Mereka pasti akan terbuka, apalagi kan terbukanya zaman sekarang ini informasi mereka berpikirnya lebih terbuka juga. Betul, betul, betul. Jadi gimana kita merangkulnya kayak gitu, gimana kita menyapanya, seperti itu. Dan anak muda zaman sekarang itu kritis-kritis gitu ya. Betul, mereka malah cari tahu nih. Betul. Mau ngomongin apa ya cari tahu dari dasar dulu. Dari dasar dulu. Kemarin ketika kumpul OMK ini ada pertanyaan yang menarik dari teman muda begitu. Ini tadi ya contoh kekritisan begitu ya. Ketika teman muda itu bertanya begitu, ini Pilatus itu orang baik atau orang buruk begitu? Ya kita semua tahu jawabannya dalam kitab suci. Lalu dia bertanya, kalau dia orang buruk mengapa namanya disebut di dalam siadat iman kita? Aku percaya gitu. Tapi orang baik seperti Petrus, Paulus malah tidak gitu ya. Tentu ada jawabannya, tetapi saya ingin menunjukkan di sini seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mega, bahwa ternyata kekritisan anak muda ini memang butuh didampingi juga. Dan ini bagian dari yang tadi sudah Romo sampaikan sebagai formasi iman berjenjang dan berkelanjutan itu. Oke, kalau pengalamannya Mbak Mega lagi bagaimana ini sehubungan dengan tadi ya dalam dunia digital perubahan masyarakat dari 4.0 kepada 5.0 ini? Oke, kalau dari pengalaman saya mungkin saya bisa menggunakan segala sesuatu teknologi ini untuk pelayanan. Dan saya memang sudah terjun langsung di konten kreator, di bidang konten kreator. Dan di situ ternyata banyak yang merespon positif tuh. Ketika saya baru dibangunnya Taman Doa Pringgulung. Ya, Taman Doa ya. Cakep itu ya. Ya, betul. Estetik nih. Zaman sekarang ngomongnya estetik. Nah, itu ternyata banyak yang tersapa. Banyak orang-orang yang, oh bagus ya, ternyata dekat. Saya pernah tugas di situ. Dan mengajak teman-temannya lainnya juga. Ayo ke sana, ayo ke sana. Kayak gitu. Nah, dari situ kan teknologi ini benar-benar membantu nih untuk merangkul orang-orang yang tadinya. Mungkin enggak tahu kalau itu ada, jadi tahu. Jadi tahu. Oke. Baik, ini menarik sekali rekan-rekan para pelaku pastoral Sekus Kupanagung Semarang. Bagaimana Mbak Mika sebagai perwakilan dari orang muda Katolik itu mengalami sendiri tantangan dan juga peluang untuk semakin Katolik dan semakin Apostolik di dalam perubahan zaman ini. Nah, rekan-rekan sekalian, selama interaksi kita dalam talk show ini ternyata ada beberapa tanggapan yang sudah masuk dan saya ingin membacakan tanggapan-tanggapan yang masuk tersebut. Yang pertama dari Romo Maradio. Romo Maradio adalah Romo VKB Jogja Timur. Romo Maradio menyampaikan bahwa ada praktek baik yang dilakukan oleh para katekis muda saat mereka mengajar tema ASG, ajaran sosial gereja, kepada anak-anak muda yang akan menerima sakramen penguatan. Para pendamping ini juga mengajak peserta untuk mengadakan kunjungan ke keluarga-keluarga yang sederhana, lansia yang membutuhkan. Nah, kehadiran mereka ternyata sungguh dirindukan oleh keluarga-keluarga yang mereka kunjungi. Nah, kunjungan dari anak-anak muda ke keluarga semacam ini ternyata sangat menyentuh hati. Dan yang menarik adalah bahwa katekis muda ini juga merupakan hasil konkret dari tepas kita tahun lalu bagaimana FIBB terutama untuk orang muda begitu ya di Kovikepan Jogja Timur ini bisa berkembang dengan baik. Oke, kita akan lanjut pada tanggapan selanjutnya. Ini dari Romo Sabtono Hadi. Jadi, Romo Sabtono Hadi mengatakan bahwa tantangan kita masih sama dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana gereja yang jamani dan menjadi garam dan terang dunia ini? Perlu perubahan mental dalam diri imam, dewan paroki, dan upara umat. Kiranya betul bahwa tidak cukup gereja tampil covernya yang baik saja. Ini selaras dengan yang tadi, tampaknya juga disampaikan oleh Romo Deni, Bahwa perubahan juga harus terjadi pada formasio para imam dan juga suster Bruder. Terutama dalam menanggapi FIBB ini. Baik. Rekan-rekan, para pelaku pastoral sekalian, tidak terasa waktu itu cepat berlalu karena obrolan-obrolan ini sangat menarik, inspiratif, memberikan insight-insight yang mungkin sangat membantu bagi kita dalam melaksanakan kegiatan pastoral di paroki kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengendapkan informasi-informasi insight-insight yang sudah kita dapatkan, inspirasi-inspirasi yang sudah kita dapatkan dengan mendengarkan lagi satu selingan lagu berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.